Hai guys kita kembali lagi ke materi kita tentang notes receivable yang mana ini adalah materi terakhir guys tentang notes receivable ya rencana gue akan membahas hari ini terkait dengan pembayaran pokok dan bunga terkait dengan not receivable pada saat jatuh tempo ya jadi kalau misalnya ini kita ambil contohnya soal contoh suatu notes receivable diterbitkan tanggal Hai 20 Maret 2018 ya Hai senilai 10 juta misalnya jangan pulih tak 12 juta eh jatuh tempo 60 hari bunga 12 persen per tahun nah ketika ada kata-kata bunga 12 persen per tahun guys ya atau bukan biasanya soalnya gini bunga 12 persen jadi misalnya ya Nah ini artinya 12 persen ini bukan 12 persen untuk 60 hari tapi dosennya adalah per tahun gitu guys jadi kalau per tahun berarti nanti harus kita cari berapa bunga untuk eh 60 hari seperti itu guys nah Hai bagaimana jumlah yang harus kita buat terkait dengan soal ini guys tentu tanggal 20 Maret 2018 kita buat guys kalau misalnya not receivable kreditnya misalnya terkait dengan peminjaman uang atau ya peminjaman uang ya berarti cash di kredit disini senilai 12 juta gitu kan kemudian Hai kemudian tanggal Hai nah ketika jatuh tempo gimana jurnal kita jatuh tempo 60 hari kapan guys kalau Maret nya kan 31 ya Maret ada 31 dikurangi 20 11 April nya ada 30 41 Mei nya ada tahunnya ada dua Hai dua Hai kemudian eh salah 19-19-41 tambah 19-60 pasnya jadi tanggal 19 Mei iroh pembayaran yes nabuk ke bagi pakai jorh plan net untuk di sini The test setapa nanti kita akan hitung dan ada pulasan notes receivable senilai 12 juta rupiah dan jangan lupa ada interest revenue berapa interest revenue nya kita hitung dulu 12 juta gitu kan dikali 60 eh 12% dikali 60 per 360.000 berapa nih hasilin hai 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 240.000 dia berarti gitu guys ya Nah sekarang kita coba masuk contoh yang kedua guys contoh yang kedua nah kalau contoh yang kedua misalnya PTA memiliki not receivable ya senilai sepuluh juta diterbitkan Hai tanggal Hai 1 Desember 2018 Hai kemudian jatuh tempo 60 hari enggak 90 hari 90 hari Hai bunga Hai 12 persen nah oke guys kita coba bikin jurnalnya di 1 Desember berarti ya jurnalnya adalah misalnya tadi sama terkait dengan peminjaman uang berarti not receivable jurnalnya terkait dengan peminjaman uang berarti not receivable pada cash kita kasih ya senilai sepuluh juta kemudian tanggal 31 Desember guys nah kita kan disini harus membuat jurnal penyesuaian ya Nah salah satu jurnal penyesuaian itu adalah accrued revenue yang mana ketika kita memiliki not receivable ya di tanggal 1 Desember 2018 berarti ada bunga yang harus kita akui dari tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 itu namanya accrued revenue nah jurnalnya gimana guys jurnalnya seperti yang kita pernah jelaskan dulu waktu belajar accrued revenue jurnal penyesuaian ya dbd interest receivable kerja adalah interest revenue nah berapa angkanya? angkanya adalah kita hitung dulu 10 juta gitu kan? dikali ini kan baru jalan sebulan ya guys 1 Desember 1 Desember berarti 30 hari per 360 dikali dengan bunganya 12% nah berapa nih guys 100 ribu 100 ribu nah berarti disini di jurnal adalah 100 ribu ya nah kemudian bagaimana selanjutnya? nah untuk selanjutnya kita bagi j2 guys ada yang dia membuat jurnal pembalik ada yang dia tidak membuat jurnal pembalik nah kan kalau membuat jurnal pembalik berarti nanti di tanggal 1 Januari 2019 dia akan jurnal gimana guys? ada interest love a new pada interest di si faible gitu kan ya guys ya jurnalnya sama kayak penyesuaian ya kita jurnal 100 ribu 100 ribu nah kemudian ketika jatuh tempoh jatuh tempohnya kapan guys? ini kan 90 hari ya 90 hari berarti berarti Januari udah 31 februarinya 28 berarti Maret 1 Maret ya 1 Maret oke berarti 1 Maret guys pada saat jurnal tempoh jurnal gimana? tentu karena sudah dibuat jurnal pembalik berarti cashnya di dewit ini adalah interest revenue berapa? nah kita hitung dulu berarti 10 juta dikali 90 per 390 dikali 12% itu 300 ribu ya 300 ribu berarti disini cashnya 300 ribu dan interest revenue nya 300 ribu nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita membuat jurnal pembalik berarti 1 Januari tidak ada jurnal ya guys sedangkan di 1 Maret 2019 ada jurnal ada bagaimana jurnal ya? nah berbeda dengan yang tadi kan bisa langsung cash pada interest revenue tetapi jangan lupa guys ketika dia tidak membuat jurnal pembalik berarti akun yang namanya akun interest disable ini kan akun raca itu akan bertahanan ada di ledger sampai tanggal 1 Maret 2019 berarti interest interest receivable nya itu harus kita tutup juga guys ya kita tidak bisa langsung menjurnal ke interest revenue tapi kita tutup interest receivable karena sudah kita akui di jurnal penyesuaian nah jurnal ini gimana guys interest receivable 100 ribu ya disini 100 ribu berarti sisanya adalah 200 ribu dan cashnya adalah 300 ribu gini guys terkait dengan perhitungan selanjutnya kita akan coba membahas oh iya satu contoh soal lagi guys contoh soal lagi soal sama dengan nomor 1 guys sama dengan nomor 1 yang ini ya guys yang sama dengan ini notice variable di perjalanan 20 Maret 19-12 juta jatuh 60 hari bukan 12 persen per tahun nah kecuali ya ada keterangan bahwa ada keterangan bahwa pada saat jatuh tempo berarti 19 Mei ya si debitur maksudnya si iya debitur ya yang ngutang itu tidak dapat membayar secara nah bagaimana guys kalau kayak gini jualnya guys nah sama semua dengan nomor 1 ya guys yang ini sama jadi 20 Maret ada not receivable pada cash gitu ya jadi 20 Maret ya ada not receivable pada cash gitu kan senilai 12 juta kemudian tanggal 31 Mei ya 30 Mei eh 19 Mei sorry catat temponya 19 Mei tanggal 19 Mei tapi jualnya gimana guys nah kalau tadi kan bisa kita kita bisa mendapatkan pembayaran nah kalau ini tidak bisa membayar tetapi tetap harus ditutup guys not receivable harus ditutup kenapa karena memang sudah jatuh tempo sendiri 12 juta dan jangan lupa ada disini interest berapa kita hitung kita hitung tadi interest revenue adalah 240.000 ya berarti nah kan taruh tadi cash kita taruh cash disini karena kita dapat uang nah ketika tidak si debitor tidak dapat membayar maka disini kita taruh adalah account receipt payback dia balik lagi berapa 12.240.000 oke guys kira-kira ini yang bisa gue sampaikan hari ini semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian-kawan semua jangan lupa like subscribe dan komen channel youtube terima kasih